Halo teman-teman, kembali lagi di Dikaprio Channel. Kali ini saya sedang berada di Gias atau Gaikindo Indonesia International Auto Show. Gias yang saya diri adalah di Gias di Semarang tentu ya. Karena saya berada di Semarang, jadi langsung kita lihat aja apa isi di Gias di Semarang. Dan gak pake lama, tonton terus di Dikaprio Channel. Eh tapi sebelum masuk nih ya, saya mau ngasih tau dulu. Untuk anda yang mau ke Gias, ini pintu masuknya dari sana tuh. Nanti anda masuk, terus habis itu ke sana, ikutin. Itu anda bisa parkir di depan sana atau di sana. Untuk mobil yang motor di sebelah sana. Di sebelah timur atau barat ya kalau ada depan. Pokoknya sebelah lurus aja terus, sampai ke ujung. Ke ujung sana. Nah di ujung sana, habis parkir motor itu ada footcourt. Footcourtnya di situ. Kalau tahun lalu footcourtnya di bawah sini nih. Terus untuk anda yang lupa mau perpanjang SIM STNK, sepertinya di sini bisa nih, Samsung Tietong ya. Di sana ada juga bank untuk pembayarannya juga. Dan di sini tiket boxnya. Nah ini tiket boxnya. Harga tiketnya untuk weekend atau Sabtu Minggu itu di Rp30.000. Dan hari weekdays itu Rp20.000. Karena tiket di resellnya di aplikasi udah habis. Oke sebelum masuk, kita lihat dulu di sini. Sebelum masuk ada, ini community area ya termasuk tadi. Dan juga ada beberapa mobil yang bisa dicoba di sini. Karena ada tempat test drive-nya di sana. Dan juga ada panggungnya, ada hiburannya semuanya. Ada di community area di sini. Kemudian kita ada di sini nih sekarang nih. Saya ada di sini. Nanti masuk ke sini. Kemudian ketemu sama toko aksesoris. Terus ada super live ID ya. Itu ada di sana. Anda bisa coba permainan di situ. Kemudian ada informasi, kurang ke pusat informasinya di sini. Kemudian nanti kita ke sini aja. Ke, ya nanti kita ke sini aja nih. Ini. Terus abis itu muter ke sana. Terus ke sini. Nah ini ada, sepertinya ada beberapa toko aksesoris juga. Oke. Nanti lebih lanjutnya kita coba ke dalam. Langsung aja kita lihat juga gimana situasi dan kondisinya juga di dalam. Dan kita nanti jalan-jalan aja di sini. Oke. Kita langsung masuk ke Gias Semarang. Oke. Teman-teman. Saat ini saya sudah berada di dalam Gias. Jadi pintu masuknya di sini. Terus abis itu di sana ada merchandise-nya. Jualan merchandise Gias. Kemudian di awal-awal banget ada super live. Ini adalah salah satu sponsor dari Gias. Kemudian di sini ada Mandiri Tunas Finance ya. Untuk Anda yang mau membeli mobil menggunakan bank mandiri mungkin ya. Oke. Langsung kita lihat di sini ada buit Hyundai dan buit Kia. Saya mau ke belakang dulu ya. Kita melipir ke belakang. Dan ini pusat informasi ada di sini. Untuk Anda yang bertanya-tanya. Ada pusat informasi di sini. Langsung ke kanan ya. Saya ke arah kanan. Ini juga pusat informasi untuk Kia ya. Bukan untuk Gias. Nah. Di belakang sini. Ini pusat building-nya Kia. Ada Sakura. Sakura ini apa ini? Sakura ini. Seperti air purifier ya. Oke. Air purifier. Sakura. Jadi nggak hanya mobil aja di sini. Tapi ada juga air purifier. Kemudian. Nah. Ini ada Yamaha Mataramfati. Ada motor listriknya nggak? Belum ada. Oh belum ada. Oke. Berarti ini ada Fazio ya. Fazio dan dengan rangkanya dibuka ya. Biar tahu kalau rangkanya kuat ya. Kemudian ini Philano. Fazio dan juga ada N-Mac. Oke. Oke. Terima kasih mas ya. Yamaha untuk Anda yang mau beli motor juga bisa di sini ternyata ya. Kemudian di sini ada Pacific. Pacific ini sepertinya motor listrik semua ya. Motor listrik semua dan nggak ada BBM-nya. Kalau Anda cari motor BBM nggak ada di sini. Terus ini ada Exotic Blast Zone. Ini yang bisa buat sepeda bukan? Yang ada kayuhannya ya ini ya? Iya ada kayuhannya? Ada, ada. Iya. Oh ini juga ada kayuhannya sih sebenarnya. Sepeda listrik ya? Yang motor ini? Motor ya? Oke. Yang motor ini. Ini masih ada kayuhannya. Ini motor, pure. Ini juga ada kayuhannya. Dan itu yang paling viral tuh kayaknya. Itu Anda bisa sambil duduk ya? Enak banget. Oke. Ada namanya macam-macam ya? Ada Extract, Sprinter Pro Max, Virgo, Luxor, dan Primum. Di sini ya sudah ada beberapa teman sales yang siap untuk menjelaskan kepada Anda. Langsung aja ke Auto Vision. Auto Vision ini jualan lampu nih. Teman-teman ya. Jadi ada macam-macam ya. Ada jualan lampu juga. Itu lampu-lampu yang Anda bisa ubah. Foclamp sepertinya itu. Oke. Barangnya cukup banyak juga. Dan di sini Auto Vision. Menerangi tanpa batas katanya. Ada lagi Sonax. Sonax. Ini juga aksesoris mobil ya. Sama pembersih-pembersih juga. Ini pawangi. Diskaunnya 15% untuk aroma. Kemudian ada NoCo. NoCo ini apa nih? Battery Charger Maintenance. Terus abis itu, kalau mau ke kamar mandi di sini, toiletnya sebelah sini. Kita langsung aja ke boot yang pertama. Nanti kita balik lagi ke sini deh. Boot yang pertama di sini ada Cherry ya. Maksudnya yang pertama saya videoin. Karena aksesoris sebelah sini udah selesai tadi. Sama motor ya. Oke. Di sana masih ada. Di sana masih ada pembukaan ya. Ada pembukaan. Jadi kita kesini-sini dulu aja ya. Ada Cherry. Tapi ribut ya. Kita kesana aja ya. Kita kesana. Nah, kita balik lagi ke sana ya. Ribut ya. Oke. Ada Suzuki. Kesini. Ada Suzuki. Tapi ini tempat-tempat untuk. Ini tempat untuk. SPK-nya ya. Ada apa sih ya? Oke. Oh, di sana. Sedang ada. Rilis ya. Rilis dari mobil. Jadi kita menghindari kebisingan dulu. Kita ke tempat lain dulu. Di sini ada Mazda. Satu. Jadi kita nanti lewat. Lewat mana ya? Lewat depan aja deh. Nah. XF-C Concept. Eh bukan XF-C Concept. XF-C Concept. Sekarang udah ada namanya ya. Oke. Di Gias tuh dari sebelah kiri. Ya. Kalau anda masuk. Ini pintu masuknya tadi. Nah. Langsung disugui. Sama beberapa. Mobil. Dari pabrikan Korea ya. Korea dulu. Indominasi Korea. Nah. Kita langsung aja ke sana deh. Ini. Kia. Kia. Sedang ada. Kia. EVGT ya. EVGT. Kemudian di belakangnya ada. Ada Kia Cairns. Di samping Kia Cairns. Ada. Apa. EVGT. Oke. Ada Grand Carnival di belakang sana ya. Grand Carnival. Oke. Di sini ada sonet. Lanjut. Kita ke Hyundai. Karena di depannya ya. Kalau Kia tadi belakangnya itu tempat SPK. Jadi kalau di sini. Di Hyundai ada Stargazer X. Langsung aja. Ini pintu masuknya sekali lagi. Anda langsung ketemu. Dua pabrikan Korea. Stargazer X. Palisade. Ini keren banget ya Stargazernya. Lanjut ke. Di sini ada X-Force Mitsubishi. Drive Your Ambition. Nah. Ini lagi ada yang mau SPK di dalamnya tanya-tanya tuh. Kemudian. Depannya Mitsubishi ada Wuling. Di Wuling ini ada. Wuling Alves. Ada Wuling Alves. Kemudian. Ada Almas. Almas RS ya. Yang hybrid nih. Yang hybrid. Kemudian ada. AiryV. AiryV. AiryV atau apa? AiryV ya. Bukan AiryV ya. Soalnya ada yang nyebut AiryV. Ada yang nyebut AiryV. Oke. Terima kasih mas ya ya. Nah. Di belakang boot Wuling ini apa nih? Coba kita lihat ya. Ini AiryV Lite tadi dikasih tau mbak-mbaknya ya. AiryV Lite ini yang paling murah nih. Oh ini juga tempat SPK. Nah ini juga tempat SPK nih. Oh Anda mau beli. Nah Hyundai tuh belakangnya tuh ternyata ada ya. Kita lanjut aja langsung ke Hyundai. Jadi kayaknya kita satu boot. Satu boot aja deh. Satu boot. Terus abis itu keliling bootnya itu gitu ya. Ini tempat SPK-nya Hyundai. Ada jualan aksesoris juga. Ini IONIQ 5. Nah ini dia yang mobil yang viral ya. Salah satu mobil yang viral. IONIQ 6. Hyundai IONIQ 6. Ini ya. Wah. Sayang sekali IONIQ 5. Ini kayaknya ini ya. Kemarin baru lihat postingan Hyundai suruh nebak. Apakah mobilnya tuh seperti ini? Dikasih bayangan seperti ini. IONIQ 5. Tapi apakah itu IONIQ 5 N line? Saya udah komen di sana. Dan udah dibalas daimin. Daiminnya lagi... Ngasih penasaran lagi ya. Dan disini ada lenso. Lenso Arvia. Disini jualan velg. Ban. Pokoknya kaki-kaki ya. Wah ini velg besar banget nih. Berapa inch ya? Dan baik banget makanya. Terus abis itu ada spring juga ya disini ya. Aksesoris juga ya. Berarti seperti yang di ujung sana tadi ya. Kita kan udah ke ujung sana tuh tadi. Disini juga aksesoris tapi untuk mobil. Ini ban juga Goodyear ya. Ini apa? Daihatsu sahabatku. Nah iya. Daihatsu sahabat. Kita karena harganya murah. Ini tempat SPK-nya di belakangnya. Kemudian ada Robo. Apa nih? Robo apa? Punya berbagai macam hiburan disini ya. Ada beberapa hiburan. Dan disini ada Daihatsu. Jadi setiap buah tuh ada hiburan sendiri-sendiri. Ada Robo yang bisa membantu anda. Buat... Mungkin ditanya-tanya bisa kali ya. Itu terus disini juga ada hal-hal menarik lainnya. Seperti ini menangkan hadiah eksklusif dari Daihatsu. Di Daihatsu sendiri ada... Apa nih? New Therios sih. New Therios. New Therios. New Therios brother. Biar kita lihat dulu. Selain New Therios. Sorry. Ada Alnyusenia. Alnyusenia. Dan ada... Wah ini kayak Bukaiti Chiron ya. Chat-nya Bukaiti Chiron. Aila Sport. Ini dual tone ya. Keren banget sih. Ya. Ini seperti... Seperti mobil Aila. Biasa tapi dia dikasih improvement. Di belakang. Velg-nya dari... Paco. Paco ini ciptaan Indonesia. Bukan bikinan Indonesia ciptaan lagi. GT Radial Cempiro SR. X-X... S-X-R ya. S-X-R. Oke. Dan di depannya Daihatsu. Sahabatku ada... Sahabatnya Daihatsu. Mazda ya. Mazda ini... Ada CX-60. CX-60. Mazda... Ini... Jarang banget ya. Kalau dijual. Tapi sekarang udah ada nih. Untuk anda yang mau beli CX-60. Bisa langsung beli. Di sini... Di... Gias Semarang ada. Ya. Dan tadi... Di Mazda... Di belakangnya itu... Untuk SPK... Eh bukan. Ada Mazda... Tiga ya. Ini juga yang dijual. Nah di sana tempat SPK-nya. Oke lanjut aja. Kita... Sampingnya Mazda ini ada... Suzuki. Gear up. Your Gear up. Oke. Gear up. Gear up. Suzuki. Kita dari depan aja deh. Sorry. Maaf. Maaf. Oke. Di Suzuki ini ada... All-New R3. All-New R3. Masih gak tau. All-New R3 ternyata hybrid ya. Dengan baterai... Katanya irit banget tuh. All-New R3. All-New R3. Kemudian ada... Grand Vitara. Grand Vitara. Yang keren banget. Ini. Wah. Oke. Kemudian ada... Kemudian ada... XL7. 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 Ramai juga ya. Di sini. Suzuki. Oke. Setelah di Suzuki. Yang punya... Tiga... Benar. Di belakang bootnya Suzuki ada apa? Oh iya. Tadi tempat... Tempat buat SPK ya. Gak ada mobil lagi. Jadi... Rumahnya Suzuki yang dibawa ke Gia Semarang. Ada itu. Kemudian di sini ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu. Insya Allah pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen bentar ya. Karena itu temen lama. Waktu ikut event ya. Di depannya... Bud Suzuki. Ini ada... Bud Toyota. Tadi yang rame-rame di sini kayaknya. Nah, di Toyota ini ada... Bentar. Saya tengah jalan. Jangan di tengah jalan. Bro. All New Alphard ya. Tadi udah depannya All New Alphard. Kita lihat dari sisi samping All New Alphard ini. Cakel. Ada All New Alphard. Di sini ada pusat informasinya. Kemudian... Depan... Samping All New Alphard ada... Yaris Cross. HEV. All New. Sorry. All New Yaris Cross. Nah, kita ke belakangnya nih. Temen-temen. Kita ke belakangnya. Di belakang... All New Alphard... Ini ada... Subaru. Oh, bukan. Subaru. All New GR... 86. Kan ada FT86. Kemudian di sampingnya... Nah, di sini ternyata ada motor juga. Bentar, bentar. Ini langsung aja kita menter-menter begini ya. Nah, di sini... Ini untuk... Di sini ke Toyota. Di sini ke Toyota. Di depan ada... All New Alphard. All New Yaris Cross. Ini All New GR... 86. Ya. Keren banget nih. Basic-nya seperti Subaru juga ya. Subaru ambil... Isinya ini. Sepertinya. Kemudian di sini ada... Agia. Yang sudah... All New Agia. Sorry. All New Agia. Duri Nasneko. Yes. Ini ya tadi ya. Dan di sini juga jualan... Aksesoris ya. Yang memang ini seperti... Bumpernya. Bumpernya yang GR ya. Nah, seperti ini. Bahkan kamera-kamera juga dijual di sini. Kamera mundur. Kamera desk-kam. Ini hadiah. Kalau Anda SPK dapat hadiah itu. Nah, itu ada... Apa itu? Oh, ada quiz-quiz kayaknya. Dan di sini tempat SPK-nya juga. Di sana juga tempat SPK. Apakah ada tempat SPK lainnya untuk Toyota? Karena Toyota ini kan masih banyak banget yang... Minat. Nah, di sini ada... Tempat SPK Toyota. Anda bisa menemukannya di sini. Oke. Nah, di sini rame banget tempat SPK-nya Toyota. Itu Anda bisa bayar pakai Q-Ris juga langsung di sana. Nah, kita lanjut. Di depan atau samping ya. Di bagian ujung dari pintu masuk di sana. Pintu masuk di sebelah sana. Nah, di bagian ujungnya itu ini. Ada Honda. Nah, Honda. Ini ada HR-V. Kemudian CR-V. Ya. Lanjut. Eh, maaf Bu. Ada VR-V. Ini CR-V yang RS. Yang RS. Ada Electric Vehicle. Nah. Ini VR-V. Honda kalau mau... Oh, kalau mau SPK di sana. Sudah sana ya. Di sana. Ada Honda Connect ya. Di sana. Jadi, bisa langsung... Untuk Anda yang mau test drive, bisa dapat hadiah juga. Di sini banyak banget yang test drive, dapat hadiah. Oke. Lanjut. Ada Cherry. Nah, Cherry tadi di belakang sana ada Umuda 5. Bentar, saya terlalu percaya diri. Apakah saya di sini seperti masuk ke dalam... Maaf, Pak. Nah, di sini ada Tigo 8 Pro. Kita dari belakang aja ya. Ternyata saya nggak sopan. Ternyata masuk ke sana. Nggak sopan masuk ke sana. Ternyata ada... Nah, ini tadi Tigo 8 Pro. Kalau kita tadi mau mulai lewat dari sini. Kemudian, ini di sini tempat SPK-nya. Di sana. Ya, kalau Anda mau ngobrol-ngobrol, ada dikasih snack-snack. Sepertinya snack-nya gratis nih. Kalau mau beli... Kemudian... Omuda 5 ini mana? Nah, ini Omuda 5 di sini. Ternyata saya nggak sopan tadi ke depan-depan sana. Nah, ini Cherry Omuda 5 TV Concept. TV Concept. Benar. TV Concept ini konsep atau gimana? Nggak ada yang bisa ditanya. Oke. Oke. Nggak ada yang bisa ditanya nih kayaknya. Wah, ini masih konsep atau nggak ya, Pak? Nggak tahu? Nggak. Oh, ada tulisannya. Ini konsep nih. Tapi udah dijual ya? Oh, gitu. Terima kasih, Pak. Oh, nggak ada konsepnya. Tadi berarti itu papan bawaan dari mana? Nggak tahu. Nah, ini dalamnya... Oh, 1600 Turbo ya. Oke. Siapa? Hah? Nggak sengaja ternyata Cherry itu bawa dua mobil aja ya ternyata. Omuda 5. Dan juga di sana tadi Tigo 8 Pro. Jadi untuk Anda yang cari Cherry yang Tigo 7 Pro, itu kayaknya nggak dibawa disini. Atau Anda bisa beli langsung ya. Oke. Itu tadi sih dari Gias di Semarang. Jadi kita ulas lagi ada Honda disini. Ada Nasmoco, Toyota, Cherry. Itu pintu masuk ya. Suzuki. Terus... Daihatsu. Kemudian... Ada... Mazda, Wuling. Mitsubishi. Mitsubishi di sana. Mazda, Wuling, Mitsubishi. Kemudian... Hyundai. Kia. Pokoknya kalau Anda masuk ke sini, langsung disubuhkan dengan... Oh, sorry. Langsung ada penjagaan dari dua pabrikan Korea. Dua pabrikan Korea itu adalah Hyundai dan Kia. Kemudian di sini ada pabrikan Jepang. Mitsubishi. Mitsubishi hanya ada X-Force. Serius. X-Pender ya di bawa. Kayaknya iya deh. Oh, iya X-Force dong. Iya nih, sampai itu X-Force aja. Oke. Oke, oke. Bapak-bapak. Nanti kita coba pulik lebih lanjut ya. Ini hari ini saya kesini hanya untuk melihat ada apa saja di... Gies 2023 di kota Semarang. Yang paling banyak bawa mobil itu sepertinya... Ini ada empat. Ini ada empat. Ya ada yang paling banyak deh. Ya, ada empat deh. Paling banyak empat deh. Ada beberapa. Oke. Itu ada peluncuran lagi. Ternyata tadi saya... Jalan sebelum peluncurannya Honda. Honda Econica ya. Soalnya saya tadi depan sana. Kurang ajar banget. Astagfirullah. Oke. Cukup sekian. Untuk Gies. Di hari pertama ini. Untuk anda yang mau kesini. Tiketnya 20 ribu. Di... 20 ribu untuk weekdays. Sorry. 20 ribu untuk weekdays. Kemudian... Ntar. Jadi di Gies ini. Untuk anda yang mau ke Gies. Hari kerja atau weekdays. Anda bisa beli tiketnya seharga 20 ribu. Kemudian untuk weekendnya. Di harga 30 ribu. Dan anda bisa menemukan. Atau mencari mobil. Idaman anda. Di sini. Di Gies. Dengan banyak program. Dari setiap pabrikan ya. Dari setiap vendor. Mobil di sini. Jadi ada program. DP ringan. Ataupun program. Mungkin. Hadiah. Hadiah. Satu mobil mungkin. Gak tau ya. Langsung aja ke Gies. Di kota Semarang. Masih ada tanggal. Ini hari ini tanggal 18. Hari Rabu. Masih ada. Hari Kamis. Jumat. Sabtu. Minggu. Ada 4 hari lagi. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di DiCaprio Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.